Intro Hai guys, kamu kembali menonton channel liburan informatif menarik favorit kamu nih, MG Channel. Bank Dunia mengumumkan adanya resiko resesi global pada tahun 2023. Berdasarkan penyebab dan resikonya, kira-kira apa ya yang akan terjadi pada resesi di tahun 2023? Dikutip dari situs otoritas jasa keuangan, resesi terlihat dari produk domestik bruto atau PDP negatif, pengangguran meningkat, hingga pertumbuhan ekonomi real bernilai negatif selama 2 kuartal berturut-turut. Sebelum kita mulai, kamu bisa berikan support kamu untuk channel ini dengan pencet tombol subscribe, like jika suka, dan nyalakan tanda notifikasinya, biar kamu gak ketinggalan informasi-informasi menarik dari MG Channel. Penyebab Resesi 2023 Bank Dunia mencatat resesi 2023 dipicu keadaan saat bank-bank sentral seluruh dunia secara bersamaan menaikkan suku bunga sebagai respons terhadap inflasi. Inflasi adalah proses meningkatnya harga secara umum dan terus-menerus. Ada beragam pemicunya, contohnya seperti pandemi COVID-19 dan konflik Rusia-Ukraina yang menyulitkan rantai pasokan komoditas yang diperlukan berbagai negara. Sementara, untuk memotong inflasi global ke tingkat yang konsisten dengan target mereka, bank sentral diperkirakan perlu menaikkan suku bunga dengan tambahan 2 poin persentase. Artinya, ada kontraksi 0,4 persen per kapita. Nah, kondisi inilah yang secara teknis dimaksud dengan resesi global. Di samping naiknya suku bunga, krisis keuangan di pasar negara berkembang dan ekonomi berkembang disebut dapat memicu juga resesi 2023 jadi bertahan lama. Apa resiko yang dapat terjadi saat resesi 2023? World Bank Group Presiden David Malpass menuturkan, resesi 2023 akan beresiko membuat pertumbuhan global jadi melambat, guys. Sejumlah dampak resesi yang beresiko dialami masyarakat diantaranya adalah kenaikan harga kebutuhan sehari-hari, termasuk makanan, pemutusan kerja, kenaikan harga pasokan energi, dan naiknya angka kemiskinan. Pertumbuhan global melambat tajam dengan kemungkinan perlambatan lebih lanjut karena lebih banyak negara jatuh ke dalam resesi. Tapi, kondisi yang terhubung di seluruh negara dapat saling memperparah dalam memperketat kondisi keuangan dan mempertajam perlambatan pertumbuhan global. Untuk itu, perlu komunikasi antar negara sambil menjaga independensi masing-masing. Dia juga menjelaskan, mengantisipasi resesi 2023, para pembuat kebijakan antara lain perlu memperkuat cadangan devisa, memberi bantuan pada rumah tangga yang rentan, memfasilitasi realokasi pekerja yang diputus kerja. 4. Resesi Ekonomi Global Dari Masa Kemasa 1. Resesi 1975 Resesi ini muncul setelah embargo minyak dari Arab pada tahun 1973, guys. Meskipun embargo berakhir pada Maret 1974, perubahan suplai minyak dan kenaikan harganya memicu inflasi, serta pelemahan pertumbuhan ekonomi yang signifikan di sejumlah negara. Pelonggaran kebijakan moneter dan fiskal lalu diterapkan terutama oleh beberapa negara maju. Harapannya, pertumbuhan ekonomi bisa pulih pada tahun 1976. Namun, negara Group of Seven seperti Kanada, Perancis, Italia, Inggris, dan Amerika Serikat, kecuali Jerman dan Jepang, masih terus mengalami inflasi tinggi. 2. Resesi 1982 Resesi di tahun ini dipicu oleh kenaikan harga minyak pada tahun 1979, pengetatan kebijakan moneter di Amerika Serikat dan sejumlah negara maju, serta krisis utang Amerika Latin. Pada tahun 1979, harga minyak naik tajam. Salah satu penyebabnya yaitu karena disrupsi akibat revolusi Iran yang turut mendorong inflasi di perekonomian negara maju. Karena itu, kebijakan moneter pun diperketat di negara-negara maju seperti Jepang, Italia, Inggris, Jerman, hingga Amerika Serikat. Resesi 1991 Resesi 1991 dipicu oleh sejumlah faktor guys. Perang Teluk I di tahun 1990-1991 juga disebut memicu ketidakpastian geopolitik dan kenaikan harga minyak yang tajam. Di Eropa Timur dan Tengah, serta negara-negara ex-Uni Soviet, transisi ke ekonomi pasar salah satunya dipersulit oleh inflasi tinggi. Sementara itu, negara-negara Skandinavia mengalami krisis perbankan parah di awal tahun 1990-an setelah liberalisasi sektor keuangan dan ekspansi cepat di pasar kredit pada tahun 1980-an. 4. Resesi 2009 Resesi di masa itu terjadi setelah krisis keuangan sejak Great Depression. Krisis keuangan ini terjadi di pertengahan tahun 2007 di masa perekonomian negara-negara maju setelah pelonggaran regulasi dan pengawasan lembaga dan pasar keuangan, harga aset, berkembangnya kredit di berbagai negara, hingga ekspansi cepat di high risk lending, khususnya di pasar perumahan Amerika Serikat. Layanan keuangan global Lehman Brothers bangkrut di tahun 2008 dan kebangkrutannya turut memicu krisis makroekonomi dan keuangan. Nah, itu dia guys yang terjadi jika resesi 2023 benar-benar ada. Kalau kamu tertarik dengan video ini, jangan lupa share ke teman-teman kamu ya agar video ini bisa memberikan manfaat dan pengetahuan untuk semuanya. Sampai jumpa guys di video-video versi MG Channel berikutnya. Terima kasih telah menonton!